Halo Friends, jumpa lagi sama saya Agan Rokuro Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat kan? Oke, sebelumnya, sebelum kita mulai video ini Alangkah baiknya kalau saya ucapkan terima kasih kepada DGIN komunitas Digimon Indonesia Karena sudah memberikan informasi update mengenai Digimon secara akurat Jadi, sekarang saya juga udah ada nih narasumbernya Dan kemungkinan ke depannya Kalau ada info soal series baru ya atau semacamnya Mungkin bakal sering-sering ngecek juga di sana Ya, kalian kalau penasaran juga bisa kok Cek di grup Facebooknya atau enggak Instagramnya ya teman-teman Jadi, saya juga mau ini berkontribusi pada komunitas Digimon di Indonesia gitu Ternyata Pecinta Digimon tuh di Indonesia banyak ya teman-teman Bener kan apa kata saya? Banyak Cuman Itu biasanya enggak nampak aja Soalnya Wibu zaman now tuh Apa ya istilahnya? Mereka tuh lebih fokus ke genre Isekai dan lain-lainnya Gitu teman-teman Tapi Kalian tahu enggak teman-teman Kalau Digimon sendiri tuh juga Sebenernya Merupakan salah satu pelopor dari genre anime Isekai loh kan Kebanyakan mungkin bakalan pada gak nyadar sih Soalnya Zaman now Kita baru jadi Wibu aja Udah dicekokin sama anime Isekai Tiap tahun Isekai terus Isekai terus ya Seperti itulah Tapi kebanyakan Isekai itu lebih ngejual fanservice-nya gitu Ceritanya bagus sih Cuman entah kenapa ya Aku Cuman tertarik sama beberapa aja tuh Beberapa Isekai yang menurut aku bagus Atau enggak lucu gitu loh Tapi Mereka tuh enggak begitu booming banget lah istilahnya Jadi kesimpulannya Jutaan orang tidak menyadari Kalau Digimon itu adalah Salah satu pelopor utama dari genre Isekai Gitu teman-teman So Langsung aja kita ke topik utama ya kan Digimon series bakalan ada lagi Dan ternyata Fixnya itu adalah Bulan April 2020 besok loh kan Seris baru yang bakal tayang ini adalah Seris baru dari Digimon Adventure Jadi kabarnya juga sih Ini Seris Digimon yang sekarang ini Emang settingnya dari awal Jadi Ya kita bakal ketemu lagi lah Sama Taichi dan kawan-kawannya Dengan tahun yang baru Dan juga Mengikuti perkembangan teknologi Di jaman modern Yaitu Jaman sekarang ya teman-teman Man This could be exciting tuh Walaupun Sebagian ya Sebagian Fans lama tuh pada kecewa lah Intinya Gara-gara Konsep adventure tuh dibawa-bawa terus Tapi ya wajar juga sih Soalnya fans lama tuh pasti Selalu Selalu ya Berharap kalo Digimon bakal keluar Seris baru Dan pastinya Kalo keluar seris baru Bakal ada konsep baru juga Contohnya nih Savers Cross Wars Dan juga Apli Monster Kan itu baru tuh Dan konsepnya juga Beda banget lah Pokoknya sama yang udah lama Dari Savers kebawah Ya Bakal diperkenalkan kembali Bakal diperkenalkan kembali dengan Digimon Kart Game Yang bener-bener baru loh Semakin menarik aja promosinya teman-teman Belum lama ini apa namanya Merchandise lainnya Yang mungkin bakalan banyak dirilis Seiring tayangnya series ini Langsung aja kita bahas ya Sinopsis pertamanya Jadi Alhamdulillah Ini udah di-translate juga Sama Digiin Sama adminnya Jadi Pokoknya tuh seperti ini Taichi tinggal di rumah sendirian Dan bersiap pergi ke perkemaan musim panas Akhir pekan itu Tetapi Dia tidak bisa menunggu Hikari Dan pergi ke Shibuya Untuk melakukan sesuatu Dia tampaknya tergesa-gesa disana Dan sambil membantu seorang wanita Menaiki kereta Tiba-tiba saja Setelah itu langsung pergi Ke dunia digital Taichi bersama yang lainnya Bertemu pasangan Digimon mereka So Kesimpulannya disini Udah sebuah baru ya teman-teman Dari segi story Terus Digivice-nya juga Dan pastinya Desain karakternya Ada kemiripan banget deh Sama versi klasiknya Tapi Dengan outfit Atau pakaian yang baru Ya wajar dong Soalnya Digimon Adventure yang ini Ngikutin perkembangan zaman Ya mungkin Ini kasusnya adalah Reboot story Seperti halnya di anime Cardfight Vanguard ya teman-teman Dimana V-seriesnya itu Mengambil era-era awal anime itu dirilis Tapi Ceritanya tuh Justru diulang Dan Jadi mengikuti Yang dimanganya Dengan sedikit Bumbu yang ngebedain lah Di Pre-episodenya Pasti ada deh Bumbu-bumbu yang ngebedain Gitu teman-teman Tapi Digimon Adventure yang ini Bener-bener beda banget deh Dari awal sinopsisnya Itu udah beda banget loh kan Kalo Cardfight Vanguard kan Di awal-awal tuh Sinopsisnya masih ada miripnya Di adegan awalnya itu Masih ada miripnya Dimana Si Aichi dibully sama Morikawa Dan si Morikawa itu Pengen balas dendam Amakai Pake kartu yang dia colong Dari Aichi ya itu Blaster Blade Itu contoh aja ya teman-teman Terus juga Dan pastinya nih teman-teman Bakal banyak banget deh Hal-hal baru Pokoknya Hal-hal yang gak bakal kita temuin Di Seris Digimon Adventure yang sebelumnya Cerita bakal lebih ngikutin Perkembangan zaman Itu adalah salah satunya Tapi saya sedikit nambahin Ini saya nambahin sedikit ya Setelah series ini tamat Kira-kira Perkembangan cerita Digimon Adventure Yang udah berjalan selama ini tuh Mau dikemanain Maksudnya Karakter dari Digimon Adventure Zero 2 Dan juga Story yang udah berkembang Sampai Last Evolution Kizuna juga Apakah Justru cuma permulaan Dari cerita baru series ini Well Who knows Tapi Intinya sih Series ini bukanlah sequel Tapi merupakan reboot Seperti yang saya bilang sebelumnya Ya pokoknya saya cuma penasaran aja nih Sama Arah perkembangan ceritanya Bakal kayak gimana Pokoknya apakah Bakal nampilin mereka lagi Atau enggak Gitu aja sih Terus satu hal lagi Yang cukup mengundang pertanyaan bagi saya Karena ini merupakan suatu hal yang Sangat-sangat Krusial Pokoknya Gimana caranya nanti Supaya Agumon dan yang lain Bisa berevolusi Apakah Pakai crash lagi Atau tergantung dengan Ikatan antara partner lagi Atau Bakal ada konsep baru lagi ya Meskipun Banyak fans yang kecewa Sama Perkembangan series Digimon Karena Adventure lagi Yang di Kuarin Tapi Series 1 ini Tetep patut ditunggu Temen-temen Soalnya Storynya sendiri juga Beda banget kan Sama yang sebelumnya Dan juga apakah Anime Digimon bakal tayang Sesering di jaman kemasan saya dulu Yang Mana Digimon bakal tayang Pertahunnya tuh Selalu ada series baru Apa bakal seperti itu Oh iya Ini adalah Saatnya Fandom Digimon bangkit Jadi saya murni Ambil sisi positifnya Aja nih temen-temen Kalau Digimon bakal ada lagi Anime nya Ya kenapa enggak gitu loh Cuman ya Sayangnya itu aja sih Series Adventure Kebanyakan di milking Amatoway Itu satu Semoga aja Kedepannya Kita bisa disuguhkan Series baru lagi Atau series lainnya Kalau mau di reboot Juga gak masalah sih Atau Adventure juga Udah kebagian Yang penting Ada aja gitu loh Dan Digimon Jadi bisa lebih dikenal Sama Wibu-wibu Jaman now Sama Orang-orang yang Mau kenal Digimon Sama fans lama Yang Kurang update Soal Digimon Gitu temen-temen Aku sih mikirnya Gitu aja Terakhir Sebelum video ini Ditutup Saya mau menjelaskan Kenapa Konten ini Dinamai Digitalk Jadi konten ini tuh Terinspirasi oleh Salah satu Youtuber Tokusatsu Yang pastinya Udah banyak dikenal Orang ya temen-temen Dengan konten Kamen Rider yang bernama Tokusatsu Ya Dia adalah Agan Reza Salah satu Youtuber yang menjadi Panutan saya Dan juga Dia adalah Inspirasi saya Untuk menjadi Seorang Youtuber Saya sendiri Mulai 2020 ini Memutuskan Untuk Lebih konsisten lagi Dalam konten ini Demi Tiga hal Yaitu yang pertama Saya pengen Membuktikan bahwa Saya Bisa sukses Dengan cara Saya sendiri Dan itu adalah Dengan mendalami Sesuatu yang Saya suka Kedua Saya bener-bener Pengen Berbagi Dan mengenalkan Pada kalian semua Khususnya Yang ada di Indonesia Digimon itu Seperti apa Dan kenapa Kalian harus Ngeikutin Phantom ini Lalu yang ketiga Ini Mohon maaf nih Sebenernya Urusan belakangan sih Tapi Demi adsense Hei Ya tapi saya Yang penting Jujur ya Udah jujur yang penting Jujur itu indah Daripada Ditutup-tutupin Loh kan Karena Yang namanya Content Creator tuh Emang dapet penghasilan Dari situ Jadi yang gak salah kan Saya jujur Gak munafik lah istilahnya Demi tujuan saya Yang lain juga Yaitu Agar bisa bertemu Dan collab Dengan youtuber lain Yang Sudah saya anggap Sebagai senior Salah satunya Agan Reza Dan yang lain juga OTW Banyak sih Panutan aku Di youtube Dan juga Membantu Usaha orang tua saya Supaya cepet balik modal Dan Bisa membayar Semua yang udah Diberikan pada saya Jadi intinya Saya Mau membalas Kebaikan orang tua saya Melalui Jalan yang saya senengin Atas semua yang udah Saya lalui Dan mungkin Saya nanti Buka menceritakan Hilas balik Kehidupan saya Dengan lebih jelas Dan baik Mungkin ya Lalu Terakhir pesan saya Cuma satu Jalan sukses itu Ada banyak Kalian bebas Membangun semuanya Dari nol Hingga Suatu hari Kalian bisa tertawa Bahagia Atas Usaha keras Yang Kalian lakukan Bersama Orang-orang Yang kalian sayangi Oke Yang santai Yang santai Jangan menjatuhkan Kita ketemu lagi Di Digitalk berikutnya Thanks for watching Akhir kata See you again Peace out And have a nice day Adieu Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan